saya sudah katanya gini, gak bisa nanti ini pasti sama hakimnya ditolak ini gak bisa gitu udah bilang gak gitu, belum sampai sidang udah gitu tapi tanpa alasan dia ngomong gak bisa itu tanpa alasan itu udah ngomong gak bisa ditolak gitu iya maksudnya alasan saya, saya pengen, saya ke Taiwan, saya mau berjaya di Taiwan lagi gak bisa soalnya saya umurnya dulu pernah ditolak, pokoknya saya jelaskan sedetail mungkin gitu loh kata dia, kamu mau mengubah umur kamu di biodata kamu ini sebenarnya ini dasarnya apa? saya bilang dasarnya paspor, katanya paspor gak bisa buat dasar katanya gitu tanya siapa itu? tanya kontor kontor semua pendaftaran pendaftaran apa? sidang ke pengadilan oh berarti pengadilan ini sampean ini aku sengkenter pengadilan ini sampean? ngawi, ngawi mis oh ngawi, oke jadi sekarang solusinya sampean kepengen ke Hongkong? gimana mis, kurang dengar kurang dengar jadi solusinya sekarang sampean memutuskan kepengen ke Hongkong? saya gak pengen ke Hongkong, mis saya tetep pengen ke Taiwan tapi gimana caranya saya beda data ini? kira-kira PT-nya sampean bisa meroses gak? kan aku pernah lihat kontennya Pak Sandro itu kan ada ek Taiwan tapi mau ketawa lagi gak bisa beda data tapi PT-nya itu, PT-nya bisa meroses katanya gak tahu gimana caranya sebentar nih ngomong sama bujuku soalnya sumbernya ke bujuku halo halo jaman konter apa yang gak bisa? saya kan pergi ke Dukcapel Pak saya bilang mau itu mau nyamakan umur saya yang di KTPKK semuanya itu mau nyamakan sama yang di paspor kan kata dia gak bisa, terus saya pengen sidang saya pengen sidang itu sudah ditolak belum sampai sidang, baru di teller itu loh jalernya pengadilan sama siapannya diantar ke teller itu kata dia udah gak bisa ini buat dasarnya apa? saya bilang paspor gitu paspor gak bisa buat pak buat dasar gak bisa katanya gitu ya anjingnya dari depan mbak kalau sampai dari belakang ya pasti bisa tahu Indonesia kan sampai mau jalur jalur yang bener tau jalur yang bener ya pasti akan berliku-liku seperti itu terus kalau mau kalau mau jalur dari belakang gimana pak caranya? kalau Samen masih maksa saya ada pengacara diuruskan sama pengacara bagaimana atau Samen cari pengacara Samen di kota Samen yang terdekat kalau Samen masih memaksa kepingin tetap merubah data kalau ternyata Samen maju sendiri gak bisa gitu loh oh harus pakai pengacara ya pak nah buktinya Samen sebentar sebentar saya ngomong dulu saya ngomong dulu woi woi gantian ngomongnya gantian ya jadi kan kan Samen sudah nyoba jalan Samen maju sendiri gak bisa toh bener gak? iya terus Samen masih pengen maksa merubah toh iya nah jalur kedua ya pengacara dong boleh gak saya bicara begitu iya iya kan alternatif kan kalau Samen tetap maunya itu kan iya ya cari pengacara ya biar pengacaranya yang maju pengacaranya yang ngurus iya karena kalau namanya orang Indonesia kadang-kadang melalui jalan yang bener aja tapi ya jelas kalau misalnya merubah aja landesannya paspor ya sudah tapi biasanya kalau saya kemarin di Trenggale kemarin di Trenggale itu ada anak ke pengadilan Trenggale jadi bukan data paspornya yang dia gunakan tapi dia sudah nyetak kakak KTP akte kakak KTP akte itu sudah dicetak sesuai dengan paspor terus ditunjukin ke pengadilan saya datanya ini data-data saya semuanya hilang yang tersisa cuman paspor tapi saya sudah membuat ini 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 sidang habis cuman 330 apa-apa selesai jadi data yang dokumen yang sesuai dengan paspornya itu sudah ada bisa dipahami kalau sudah ada itu yang bikinnya siapa pak ya order kita sama orang di Sudukcapil tapi di Sudukcapil disini kok gak mau ya pak ya lho lah yang jenis amain dari depan oh paham gak jadi harus punya orang dari lah iya paham kayak harus punya kenalan apa-apa lah duit duit mbak tau gitu loh kalau sampe makanya ketika cerita manual ya seperti itu kayak sampe nanti kebenduk kiwo kebenduk tengan kebenduk kanan gimana kalau sampe mau coba lagi gak apa-apa ngomong bikin alasan terus sampe minta surat seharusnya surat dari kelurahan tanya perubahan data surat dari kelurahan tadi yang dibawa ke pengadilan sampe kalau pengadilan tanya aja terus paspor ya jadinya begitu tapi kalau ada surat keterangan dari desa yang menceritakan dan menjelaskan bahwa datanya sampe ntah ilang tak obong tak apa tak semua-semua-semua ya terus ada dari desa pengantarnya begini-begini-begini otomatis kan pengadilan juga mikir kan karena ada pengantar dari desa coba manual dulu tanya ke desa minta pengantar ya tanya kong kali kong dulu yang lebih deket dengan orang desa ya nah begitu udah orang desa habis itu maju lagi ke pengadilan ini ada surat rekomendasi dari desanya yang menyatakan sebenarnya tanggal lahir saya bla 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 tapi tertera ada ini 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 gitu dan mau sidang perubahan data kan kayak gitu tuh iya soalnya soalnya sepupunya istri saya itu bisa bisa iya sama dan bisa cuman daerahnya beda sampe ngawi dia ke diri iya kok ngawi kok sulit banget ya pak ya ya bukan sulit sampe nggak ada kedipan matanya ting 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 gitu iya ya loh bener nggak aku ngomong harus ke kantor desa dulu ya berarti iya ke kantor desa dulu ya kan minta perubahan nama tangga tahun lahir mana yang mau sampe rubah kan artinya sampe maju dengan paspor nggak berhasil tuh bener nggak iya nah itu surat desanya yang dibawa surat rekomendasi dari desa iya pak nah coba dikedipin orang-orang yang di kantor desa dulu yang sampe tetap panggang iya nggak apa-apa orang namanya juga usaha kok iya iya pak makasih ya pak ya semangat mbak ya ya jangan nyerah nanti telepon lagi kalau nggak beres nanti ada nanti ada rumus lagi nanti nanti kita kasih cara berikutnya sampai akhirnya sampai akhirnya sama yang jebol hehehe oke iya pak oke makasih pak ya sehat selalu yoo waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kenapa oke temen-temen semuanya ya pokoknya mbaknya kekeh berjuang pingin balik ke Taiwan dengan data yang nggak sama sebenarnya ada PT juga yang bisa memproses data nggak sama cuman ya itu tadi kalau uangnya uangnya pengen merubah ya nggak apa-apa kita ikutin aja nanti kan dia telepon lagi telepon lagi jadi seperti itu ya temen-temen semuanya sidang perubahan data itu sebenarnya bisa manual oke bisa semuanya menurut saya oke tinggal kita hanya tahu tata cara di Indonesia kalau lugu dan polos ya jadinya kayak mbaknya gitu aja keep stay tuned my youtube channel and see you next video bye bye